Kiai Ibrahim Tunggul Wulung adalah seorang penginjil pribumi pada awal abad ke-19, asal-usulnya pun sangatlah ruwet dan sulit untuk dipastikan. Sangat sedikit sumber yang tertulis, namun yang pasti dia adalah sosok pembawa kabar tentang injil di Tanah Jawa. Guilod dalam bukunya berjudul, Kiai Sadra Ceriwayat Kristenisasi di Jawa, mencatat soal perjalanan hidup Ngabdullah, yang belakangan lebih dikenal sebagai Ibrahim Tunggul Wulung. Ia lahir di Kawedanan Juwana dekat Jepara. Dari laporan resi Jepara menyebutkan, bahwa Ngabdullah Muda adalah seorang petani. Suatu ketika pada 1840, Jepara sedang dilanda kesulitan ekonomi yang hebat, lantaran aturan sistem kultur Stelsel yang tengah diterapkan pemerintah Hindia Belanda. Kesulitan ekonomi yang parah ini, mendorong Ngabdullah untuk pergi merantau ke tempat baru, yakni ke diri. Di Kediri, Ngabdullah memilih tinggal di daerah Gunung Kelut. Di sana Tunggul Wulung menjadi seorang pandito atau pertapa. Dari hasil pertapanya ini, Ngabdullah memutuskan untuk mengganti nama jadi Tunggul Wulung. Nama Tunggul Wulung sendiri memang melegenda di Kediri dan khususnya Gunung Kelut. Ia diakini sebagai jenderal kesayangan Raja Jayabaya yang memerintah Kerajaan Kediri. Dalam narasi serat babat Kediri, yang ditulis oleh Mas Ngabehi Purbawi Jajah dan Mas Ngabehi Mangunwi Jajah, setelah selesai masa baktinya untuk Prabu Jayabaya, Tunggul Wulung memilih jadi siluman, yang diperintahkan tinggal dan menjaga Gunung Kelut, dari segala perbuatan yang kotor dan jahat. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, di dalam beberapa sumber, diceritakan memperoleh petunjuk untuk mempelajari kekristenan dengan cara yang aneh. Walter Beek dalam bukunya yang berjudul, Babat Zending Ing Tanah Jawi, mencatat bahwa pada suatu hari di dalam petapaannya, di kawasan Gunung Kelut, Kiai Tunggul Wulung menemukan sepotong kertas yang bertuliskan 10 hukum Tuhan. Tunggul Wulung juga mendapat wahyu dari Tuhan, yang mengatakan bahwa ia harus menaati hukum ini, dan disarankan meminta penjelasan tentang agama yang sejati kepada orang-orang yang tinggal di Sido Arjo, dan Mojo Arno. Dalam perjalanannya, Kiai Tunggul Wulung bertemu dengan Nyai Endang Sampurnawati dan menikah, serta tinggal di Mojo Arno, dan belajar kekristenan serta baca tulis dari Jelesma selama dua bulan. Selanjutnya Kiai Tunggul Wulung, mulai melakukan pekabaran Injil yang dimulai di Desa Pelar, sebelah Tenggara di Moro dan melanjutkan pekabaran Injilnya ke Dimoro Kepanjen, Jenggrik Malang, dan di Jungo Pandaan. Di wilayah-wilayah itulah Kiai Tunggul Wulung mendirikan komunitas-komunitas Kristen. Pada awal tahun 1854, Kiai Tunggul Wulung menerima tawaran Sem Sampir, sebagai murid Jelesma yang diperbantukan kepada Peter Jans di Jepara, sebagai pembantu penginjil peribumi, untuk membantunya melakukan pekabaran Injil di wilayah Jepara. Bersama Sem Sampir, Tunggul Wulung justru melakukan penginjilan di daerah Kabupaten Juwono, serta di Margotuhuk Liteh dan Luang, sebelah utara Tayu. Tindakan tersebut membuat geger para penguasa kolonial, karena ternyata ada seorang Jawa yang menjadi Kristen, menerima pelajaran agama Kristen dan memberitakan Injil di antara orang peribumi. Keadaan tersebut membuka mata para pemerintah kolonial mengenai adanya kekristenan Jawa, yang berada di luar utusan-utusan Injil Eropa, dan dilakukan secara bebas tanpa terbatasi oleh wilayah tertentu seperti yang berlaku bagi para utusan Injil Eropa. Pada bulan Mei 1855, Kiai Tunggul Wulung bersama istrinya Nyai Endang Sampurnawati, menerima baptisan dari Jelesma dengan nama Baptis Ibrahim. Jadilah nama lengkapnya menjadi Ibrahim Tunggul Wulung. Di kawasan Muria, dia berhasil membujuk dan memengaruhi pengikut-pengikutnya dari berbagai tempat, seperti Kayuapu, Bangsal, Ngalapan, Margotuhu dan tempat-tempat lain, termasuk pengikut Zendeling Peter Jans di sekitar Jepara. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung beserta pengikut-pengikutnya, mulai membangun desa-desa Kristen, mula-mula di kawasan angker yang diberi nama Ujung Jati. Kemudian bergeser ke arah selatan, termasuk kawasan angker tempat tinggal Embah Suto Bodo, yang adalah tokoh mistik penguasa dunia roh di kawasan pesisir antara Jepara dan Tayu. Pada tahun 1857, Kiai Ibrahim Tunggul Wulung juga melakukan kunjungan penginjilan ke berbagai tempat, antara lain ke kawasan Banu Mas dan Bagelan, untuk melihat hasil pekerjaan Nyonya Van Oostrompilip, dan Nyonya Christina Petronella Philip Stevens. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung, menjadi motivator dan pemberi semangat kepada Nyonya Van Oostrompilip di Banu Mas, dan Nyonya Christina Petronella Philip Stevens di Ambal, agar tidak ragu untuk melakukan pekabaran Injil kepada orang-orang Jawa. Kiai Ibrahim Tunggul Wulung sendiri, tidak memusatkan penginjilannya di daerah Banu Mas ataupun Bagelan. Tetapi lebih memusatkan perhatiannya untuk membangun desa-desa Kristen di Bondo Kabupaten Jepara, desa Kristen Banyutoo, dan desa Kristen Tegalombo di Kabupaten Juwono. Guilot mencatat bahwa pengikut Kiai Ibrahim Tunggul Wulung sendiri berjumlah 1.058 orang, dan jumlah tersebut melebihi hasil pekabaran Injil yang dilakukan oleh badan-badan zendeling di kawasan yang sama, dan dalam waktu yang sama. Menurut buku, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, karya Jan S. Aritonang, beberapa zending termasuk Jans, menilai Tunggul Wulung memahami Alkitab secara esoteris atau rahasia, dan mistis. Kisah-kisah dalam Injil tidak berhubungan dengan realitas, melainkan hanya ucapan-ucapan mistik yang harus dijelaskan lagi. Tampak aspek sinkretisme menonjol dalam ajaran Kristen ala Ibrahim Tunggul Wulung. Di mata para zending, Tunggul Wulung tak lebih dari sekadar guru agama biasa, yang merangkap dukun tersohor pada masanya. Terlebih perawakan Tunggul Wulung mendukung auranya sebagai seorang guru atau kiai. Dia digambarkan sebagai lelaki bertubuh besar, hidung mancung menjulang, dan wajah yang menimbulkan rasa hormat bagi siapapun yang memandang. Perjumpaan Tunggul Wulung dengan para penginjil barat lainnya, seperti Bruckner di Semarang, Hoezuo dan Anting, jelas tampaknya tidak mengubah sinkretisme Jawa dan Kristen yang dia praktikan. Dibaptis dan mengabarkan Kristus versi lain datang dari Jelesma, misionaris pertama yang datang ke Jawa pada 1848, dan melayani orang-orang Kristen Jawa di Mojoarno. Betapapun rekan misionaris lainnya, menilai Tunggul Wulung dengan kacamata Kristen ala barat, Jelesma justru paham tentang kehasan Kristen Jawa, bisa melihat Tunggul Wulung dengan cara berbeda. Lagi pula, Jelesma sudah punya kesan baik akan Tunggul Wulung, sejak ia mengaku mendapat wahyu berupa 10 perintah di bawah tikar tidurnya. Apalagi Tunggul Wulung telah menemui Jelesma, Coolen, dan penginjil barat bernama MD. Sejak itu, Tunggul Wulung berkelana ke berbagai tempat, sambil mengajarkan Injil. Laporan Komite Jawa, mencatat soal semangat Tunggul Wulung ini. Walaupun usianya sudah 60 tahun, dengan semangat dan ketekunan yang meluap-luap demi bangsanya, ia berjalan kaki dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk mengabarkan Injil, tanpa menerima bantuan keuangan sedikitpun dari siapapun. Selama 20 tahun berikutnya, Ibrahim Tunggul Wulung berkelana ke banyak tempat di Pulau Jawa, mengajarkan agama Kristen. Meski Tunggul Wulung senang bertemu dengan para misionaris Belanda, namun ia tak setuju dengan sistem perwalian zending, yang menempatkan penginjil bumi putra di bawah asuhan penginjil barat. Saat berada di Bondo, Tunggul Wulung ditemui oleh Radin Abbas, seorang santri yang tengah keluar berkelana mencari ilmu dan jati diri. Belakangan Radin Abbas masuk Kristen dengan nama Kiai Sadraj, yang kelak diingat sebagai figur intelektual Kristen Jawa, dengan latar belakang pengetahuan agama dan kebudayaan Jawa. Seiring usianya yang kian senja, sejak 1875, Ibrahim Tunggul Wulung tinggal di sekitar Gunung Muria sampai tutup usia pada 1885. Ketika ia meninggal, jumlah pengikut Kristen di desa tersebut mencapai 1058 orang. Pasca kematiannya, tak semua jemaat mengikuti warisan pemikiran Ibrahim Tunggul Wulung.